Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain itu seluruh jemaah juga senantiasa diberikan kesehatan yang prima Jumro tulul akobat barang Jumro istilahnya sekarang itu hadita asrik nanti Anda sampai bismillah ya Allah wakbar Berarti pendirian kemarin itu mengingat harus membayangkan masa lampau masa lalu atau masa kampung pendirian bahwa di pendirian sana itu menyebelai kambing Setelah menyebelai kambing maka harus dibuktikan bahwa pendirian setelah tak lalu menyebelai kambing Setelah didoakan jemaah dipersilakan untuk mengambil nasi mandi yang telah dihidangkan Jemaah terlihat sangat menikmati nasi mandi, makanan asli dari kota Yaman itu Dengan bumbu rempah yang menggegah selera makan, ditambah nasi yang gurih serta daging kambing yang empuk Terlihat jemaah larut menikmati sajian yang khusus disiapkan oleh tim leader Sidiwisata Madiun kepada jemaahnya Dalam kesempatan itu tim leader Sidiwisata Madiun menyembeli 5 ekor kambing khusus untuk disajikan kepada jemaah Sidiwisata Madiun dan An Nadin Nasi mandi adalah hidangan khas dari kawasan timur tengah tepatnya Yaman Hidangan ini berupa nasi berbumbu rempah yang disajikan dengan daging kambing atau ayam Selain rasa rempah yang nendang, lembut dan empuknya daging pun menjadi ciri khas sajian ini Nasi mandi menggunakan beras jenis basmati dari India Beras basmati memiliki bentuk lebih panjang dan perah Berbeda dengan beras asli Indonesia yang umumnya lebih pendek dan bulan Sepiring nasi mandi biasanya terdiri dari nasi berbumbu dengan daging kambing atau ayam yang disajikan di atas nasi Sebagai pelengkap, nasi mandi disajikan dengan acor yang terbuat dari potongan timun, buah nanas, bawang merah, serta bawang buti Ada pula sambal kecap yang digunakan sebagai pelengkap terasa Nasi mandi biasanya disajikan dengan menggunakan nampan perak besar dan sangat nikmat cik disantap ramai-ramai Sebagaimana cara makan yang khas dari timur tengah Dari Mekah Al-Mukaromah, Haris Hariyadi melaporkan